Terungkap bahwa Noneng, wanita asal Bandung Barat, dihabisi dengan keji oleh Wolwon, Solihin dan Saifuddin. Ironisnya, sebelum Noneng dihabisi, dia sempat disetubuhi oleh Solihin. Jasadnya ditemukan di sebuah lubang di belakang rumah Duloh alias Solihin. Persetubuhan tersebut terungkap saat tersangka Solihin alias Duloh melakukan adegan ke-6 dalam rekonstruksi tersebut. Kasubdit Jatanras di Treskrimumpolda Metro Jaya AKBP Indrawieni Panjiyoga, menyebutkan, sebelum membunuhnya, tersangka Solihin alias Duloh sempat menyetubuhi korbannya. Jadi tersangka Solihin, sebelum membunuh korban, ia sempat menyetubuhi Noneng. Setelah itu, Solihin membunuh Noneng dengan cara menyekik dengan tangan kanannya, katanya pada wartawan, Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Dalam adegan ke-6, melanjut dia, setelah disetubuhi, korban Noneng dibawa ke ruang tengah untuk dibaringkan dan langsung dicekik hampir selama 30 menit. Dia menyebutkan, usai dipastikan tewas, Solihin menyerehit jenazah Noneng ke sebuah lubang yang sudah disiapkan di belakang rumahnya, dan memasukkannya. Setelah dipastikan tewas, jenazah Noneng dibawa ke belakang rumahnya untuk dimasukkan ke sebuah lubang dengan kondisi tubuh terlentang, katanya. Dia mengatakan, setelah adegan tersebut memperlihatkan Wowon dan Wiwin tengah menunggu selama 1 jam proses eksekusi Noneng yang dilakukan tersangka Solihin. Selama sekitar kurang lebih 1 jam, Wowon menelpon pada Duloh dengan menanyakan, gimana udah selesai belum, katanya. Panji Prayoga menjelaskan, adegan selanjutnya, Wowon pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari rumah Solihin untuk membawa 3 buah amplop. Setibanya Wowon mengambil 3 buah amplop, Solihin alias Duloh meminta korban Wiwin untuk berbaring dan menutup matanya dengan amplop. Seketika itu Duloh langsung mencekiknya hingga tewas, dan melakukan hal serupa terhadap Noneng, katanya. Terima kasih telah menonton!